Follow out the door, come on Let's everybody start to love Accident in love Selain Yurayu Nita, kita juga kedatangan wanita cantik Aktris yang mengawali karirnya lewat ajang pemilihan putri Indonesia Ini dia Della D'Artia Della, Della, Della Kanigara Bukan itu Della Della ini pernah bermain film dan mendapat karakter sebagai ratu ghosting Wow, ratu ghosting? Dia sama Forsell Loh iya Dia akan ada lagi ya Dijuluki ratu ghosting dia ini Jadi kita mau membuktikan nih ya Jadi ada empat wanita disini Kita akan, kita sudah berikan beberapa papan ada apa aja Diliatin dulu, ada jujur gue banget Ada kadang-kadang sih Dan juga ada enggak banget Silahkan yang pertama Desta Tadi gue taruh di mana ya? Tadi gue, lo setengah aja kan? Tidak Orang mah Mangkanya, fokus Oke Saya Dia adalah orang yang paling gengsi untuk mengungkapkan perasaan Pada hitungan ketiga Satu Kepada siapa? Ini cuy Kepada siapapun Gengsian lah gitu Satu, dua, tiga Wah Eh sobat semua Semuanya sama Pokoknya kalian gengsi ya? Gengsi, gengsi dong Gengsi dong Ayo dong nyanyi Gue lagi bingung Ini gue mana lo? Dari NG dulu NG kadang-kadang emang gengsi ya? Iya Tergantung sama siapa dan seberapa besar perasaan yang mau aku sampaikan Wow Orang itu Kepada siapa lo tidak mampu mengungkapkan kegengsian lo? Jawab Ketika Gimana ya Kak? Ketika menurut aku Orangnya tidak perlu tahu apa yang aku rasain Kenapa lo sampai timbul seperti itu? Kenapa aku jadi dimarah-marahin sih Kak? Gak dimarahin Ditanyain Kamu sebagai wanita yang berbintang Leo Tadi Tadi Bersiyo Kalau Dela juga kadang-kadang sih Kadang-kadang Kadang-kadang gengsi ya? Biasa sama siapa Dela? Tergantung Kalau ke pasangan gengsi-an gak? Ken kalau jadi cewek harus gengsi-an ya Gengsi-gengsi dong Gengsi dong Gengsi-gengsi dong Ayo nyanyi bersama-sama Ayo nyanyi bersama-sama Ayo nyanyi bersama-sama Maunya gimana? Orang lagi bingung nyari kertas Gengsi-gengsi dong Kalau Yura Yura kadang-kadang Kadang-kadang sih Tergantung momen atau tergantung orang? Tergantung orang Tergantung orang Sama pasangan gengsi seperti Gak sama sekali Kalau sama pasangan aku bisa kayak Bleh-bleh semuanya aku ceritain Kalau misalnya sama orang-orang tertentu Tergantung dia kira-kira bisa Aku terbuka apa enggak ya? Nah itu Gengsi-gengsi dong Gengsi-gengsi dong Enggsi-gengsi-gengsi dong Pastinya emang gitu loh. Kalo kita bawainya fun, semua fun! Yes! Esti gimana kalo Esti? Kadang-kadang, sometimes-sometimes. Kadang-kadang? Sama suami udah pasti jiwa raga gak ada. Oh udah gak ada gengsinya? Biasanya gengsi ke siapa? Kalo sama orang yang gak gitu kenal lah. Pasti gengsi. Berarti, tapi lebih banyak gengsinya atau enggaknya? Enggak. Berarti lo orangnya lebih cuek ya? Enggak. Gengsi, gengsi dong. Gengsi, gengsi dong. Gengsi, gengsi dong. Gengsi, gengsi dong. Enak banget ya. Oh tadi pas gue gak seru gini. Keren-keren. Keren. Ini yang lo baca. Tang-tang. Ini buat para wanita ya. Iya. Buat para wanita jawab pertanyaan saya. Dara. Jura. Jadi gini. Jadi gini ya. Dara sama Yura sama Enzi sama Enzi. Saya kasih tau ya. Jadi gini. Ini kosong. Bisa gak mau. Lah dia penyanyi dia gimana sih? Baiklah. Gue adalah. Orang yang mudah dekat dengan orang baru. Nah. Oh. Kalau gue enggak ya. Ini orang baru. Bener-bener orang baru deh. Masih di plastikin. Bukan. Apa? Chatnya masih basah. Ganti kan tadi. Masih plastikin. Gimana? Dari Dela dulu. Ehm. Eh barang-barang deh. Satu, dua, tiga. Kadang-kadang. Jujur gue banget. Kadang-kadang sih. Aku bingung, aku bingung. Oke. Eh aku. Oh iya? Kamu udah dekat dengan orang baru? Eh enggak gitu. Loh. Maksudnya orang yang misalnya. Nongkrong. Tiba-tiba ada teman baru gitu. Kamu bisa. Dekat. Minggal. Langsung minggal. Kebalik. 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 Misalkan di kawinan atau di acara. Terus ketemu orang baru. Eh apa kabar. Eh gimana lo. Aduh. Langsung dekat gitu. Langsung kena. Langsung asik lagi. Aku gak bisa. Aku jawab dulu. Kadang-kadang sih. Jujur gue banget. Enggak banget. Oh berarti. Dela nih. Enggak gampang dekat gitu ya. Bukan gak gampang dekat. Kayak harus ada waktu dulu. Untuk. Untuk kenal sama orang yang baru gitu. Misalnya di situasi yang baru. Harus lihat dulu lingkungannya gimana. Baru deh. Bisa cair pelan-pelan. Oh. Enggak yang langsung. So cair so asik gitu. Kan ada kan orang-orang yang kayak gitu ya. Contoh-contoh. Kalau CST ini. Jujur gue banget. Gini. Gengsi. Gengsi dong. Gengsi dong. Gengsi. Ini kita gak bahas. Jumanya selalu menyamak. Enak orang yang kayak gitu. Tapi cuman pas gue gak disambut. Gue nyambut loh. Kalau disambut. Kayaknya iya sih. Gue kadang kalau di sekeliling gak ada yang ngajakin ngobrol. Gue pasti yang ngajakin ngobrol. Jadi apa ya. Pencair suasana dia. Mereka. Gumbel tuh kadang. Bukan. Kalau NC dulu deh. Aku kadang-kadang. Aku kalau aku udah nyaman. Baru aku bisa ceria. Maksudnya bisa hamel. Berarti enggak dong. Jujur enggak gue. Berarti itu enggak. Kan sukanya adalah. Dekat dengan orang baru. Kalau udah nyaman gue baru bisa. Ya berarti jujur enggak banget. Kalau ini. Ya kan deket. Kalau misalkan kayak baru ketemu. Aku biasanya senyum-senyum. Bukan yang kayak. Bukan yang kayak. Hahaha dekat. Ayo kita bersama. Besok kita makan bersama yuk. Ini kan muda dekat dengan orang baru. Dia enggak ngerti nih Vincent. Coba datang di kung fu. Yaudah. 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 Mana bunyinya. Mau orang kok dasar drama di IKS. Yaudah enggak. Berarti aku ya ramah aja. Tapi belum tentu langsung dekat. Nah ya. Lu setahu gue ini. Ini benar nih orang enggak bisa dia. Kalau. Yaudah. Kadang-kadang. Aku sih kadang-kadang. Jadi. Aku rasanya cukup sensitif. Melihat. Merasakan. Kalau vibe. Orangnya kayaknya enak. Atau positif. Biasanya bisa langsung dekat. Tapi kadang-kadang ada juga yang vibe-nya kok. Eh kenapa. Kok gitu. Berarti lu first impression banget ya. Gitu ya sama orang ya. Enggak first impression. Malah. Dari beberapa menit bisa kerasa. Eh ini orangnya gimana. Oh. Dia salah pembaca aura. Oh. Aurangnya abu-abu ya. Mbak Hesti. Apa. Ya silahkan. Ayo Kak. Oh iya. Next ya. Udah lah dulu. Lagi penguang. Udah lah tadi awal. Gua adalah orang. Yang kurang percaya. Akan. Komitmen. Nah. Ini bagus nih. Saya adalah orang yang kurang percaya sama komitmen. Satu. Dua. Dua tiga. Enggak banget. Enggak banget. Enggak banget. Haa. 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 Pikirinlah. Gak. Gak apaan sih kalian ngasih saya ini ke gue. Kok gue di. Tapi. Gue banget. enggak enggak beneran semuanya komitmen berarti Yura suka dengan komitmen percaya banget gua percaya sama komitmen aku pernah aneh-aneh kalau aku punya pacar enggak aku percaya kalau belum punya pacar kalau komitmen kan percayakan komitmen kau sudah punya pasangan kalau belum bisa percaya berarti nggak akan jadi jadian enggak dong aku belum percaya jadi-jadian jadi siluman aku nggak percaya kasih komitmen sama orang yang merasa nggak yakin sama dia kalau aku yakin sama dia aku komitmen ganti orang-orang yang percaya sama komitmen Dela aku percaya Dela percaya sama komitmennya orang yang percaya sama komitmen tapi kan di karakter kamu itu kamu tidak percaya terus kan itu gimana pendalaman karakternya iya iya kadang kan namanya seorang aktor kita harus bisa menjadi orang lain yang berbeda dari diri juga sendiri ini bagus kau maininnya percaya yang penting kalian percaya saya komitmen satu pertanyaan terakhir ya gua adalah orang yang gampang bosan dengan pasangan wah ini bahaya dong gaya apa-apa dong enggak lah oke saya rubah lagi ya karena ini kayaknya ke bahaya ya dan bisa nyari aman aja gitu baiklah gua adalah orang yang penyendiri daripada nongkrong bareng temen ah ini gua ah kadang-kadang jujur gue taruh Esti mah enggak Esti jangan sok-sok gue tahu lu gimana gua suka penyendiri loh ya di sosok apa-apa lu malu gua ada kali momen gua menyediri kayak kayak tapi lu orang yang demen nongkrong demen keramaian ya karena lu juga dari keluarga yang rame ya kan kalau gua 50-50 bisa pokoknya kalau udah menyendiri totalitas menyendiri kalau lagi rame-rame totalitas terus nongkrong banget gitu tapi kalau disuruh milih gitu lebih prefer mana eh semuanya terlepas dari kondisional ya semuanya semuanya oke nongkrong tapi dengan circle lo ya Oke aku aku kadang suka menyendiri sih misalnya kayak om waktu dulu aku sering banget solo trip sendiri gitu ke tempat-tempat banget yang aku suka kalau disuruh milih juga kamu lebih prefer mana kadang-kadang juga kadang-kadang kalau terlalu sendiri juga butuh temen gitu loh jadi ya sosok lah oke ada yang merubah jawaban tadi bukan ini jawabannya ya tadi aku merasa aku ini karena ketika aja rame-rame pun aku suka tiba-tiba juga menyendiri ya kan ya ya tapi aku pikir-pikir lagi jawabannya Dela bener juga kadang-kadang kesendirian juga kayak kangen yang lain tapi aku lebih ke small circle juga kayak kaya Ura dan kadang-kadang kalau aku udah seru banget aku bisa jadi kayak sih juga hahaha aku nggak punya kepribadian ganda kalau dia gengsi lagunya apa Vincent gengsi gengsi dong gengsi gengsi dong gengsi gengsi dong apa yang gue senang apa yang gue ide gue diterapkan ya mohon dari gue dari Actually dari gue iya yaudah kalian main sendiri aja thank you buat Yurah ya terimakasih dan juga Dela ya kurangnya ngobro sama Dela kapan-kapan main kesen lagi ya Dela ya kapan-kapan main kesen lagi ya kapan-kapan dateng berdua dong sama siapa tuh H Потому siapa nih gengsi nih ngomongnya nih gengsi dong gengsi Gengsek! 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 Jangan kemana-mana tetapi senang cia guys!